Intro Nah pak untuk kurban tahun ini pak Ada berapa hewan kurban yang dipotong hari hari ini pak Alhamdulillah kita hari ini berkorban Untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan Yaitu 2 ekor sapi Dan 4 ekor panti Itu nanti rencananya setelah dipotong Hewan ini dibagikan ke siapa yang dibagikan Masyarakat sekitar atau para penghuni disini pak Jadi kemarin setelah sholat ini kita sudah membagikan kupon Insya Allah mereka juga akan datang Kesini hari ini Dan kemudian juga kita melalui lokasi ini Di pinggir jalan ini juga siapa tau ada lagi yang Melihat Dari jalan lintas Pontianak ke Singapura Bisa juga mampir Ke tempat kami Nah untuk jumlah kuponnya sendiri pak yang dibagikan ke masyarakat pak Targetnya ada berapa itu pak? Kuponnya jumlahnya ratusan Tapi kita tidak Menutup kemungkinan untuk yang Datang kesini juga Berarti walaupun masyarakat yang datang Tanpa kupon pun jika masih ada akan dilayani pak ya Nah pak harapannya ke depan pak Dengan adanya kupon ini gitu kan Apa sih maknanya bagi bapak gitu Terus Yang harapannya kepada masyarakat sendiri yang menerima Bagaimana pak? Ya khusus bagi kami Keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim Ali Salam dan Nabi Ismail Menurut saja diharapkan berdapat meningkatkan Keikhlasan kita dalam beramal dan bekerja Jadi yang paling terpenting adalah ikhlas Ijin pak dengan bapak siapa nih pak? Bagaimana? Dengan bapak siapa nih pak namanya pak? Saya Muhammad Abdu Kepala Balai pak ya? Ya siap Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Bapak 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 Terima kasih.